Petani yang berada di Desa Jungkarang, Kecamatan Jerengki, Gowaten Sampang, Madura dihantui rasa was-was akibat serbuan hamatikus pada musim cocok tanam tahun ini. Salah satu petani setempat bernama Hendra mengatakan, setiap tahunnya serangan hamatikus di Desa Jungkarang selalu terjadi dan pasti meresahkan warga sekitar. Kondisi ini harus cepatnya diatasi oleh dinas terkait karena masyarakat kurang memahami cara penanganannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Hanggara Pratama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hanggara. Halo Rata Anggara dan Tribun. Hanggara bisa Anda jelaskan saat diserang hamatikus begitu, seberapa parah kerusakan lahan milik para petani yang ada di Sampang? Berdasarkan informasi dari Hendra, salah satu petani warga Desa Jungkarang, Kecamatan Jerengki, Kabupaten Sampang, bahwa serangan hawa memang tiap tahunnya menyerang dan sampai-sampai merusak lahan petani hingga 10 hektar luasnya seperti itu. Dan tidak hanya tanaman milik petani, melainkan lahan milik petani di desa sekitar, kondisinya bolong-bolong seperti itu, bekas kurukan dari amatikus tersebut. Kemudian dengan adanya serangan hawa tikus ini, apa yang kemudian dilakukan oleh petani di Sampang, Hanggara? Ya, dengan adanya hawa ini, awalnya petani di Sampang melakukan penanggulangan dengan cara membuat sebuah perangkap yang sederhana, namun perangkap atau upaya tersebut tidak dapat menanggulangi atau membendung banyaknya tikus yang ada di desa setempat. Sehingga para petani memilih untuk berpindah tanaman, awalnya sering menanam biji-bijian seperti kacang dan sebagainya, berpindah ke tanaman pari dan singkong. Namun, di awal musim tahun 6 kemarin, ternyata tanaman singkong milik petani di desa setempat juga diserang oleh amatikus. Sehingga mereka memilih berharap kepada dinas terkait untuk membantu upaya penanggulangan amatikus tersebut. Hanggara, apakah saat ini juga sudah ada tindak lanjut begitu dari dinas pertanian Sampang sendiri terkait adanya serangan amatikus di wilayah tersebut? Setelah dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pertanian, Syiono Kabupaten Sampang, bahwa selama ini sudah ada beberapa laporan dari warga, jadi tidak hanya amatikus tidak terjadi di wilayah kecamatan sendiri saja, melainkan di kecamatan Caplung dan kecamatan lainnya juga terjadi seperti itu. Dan dinas terkait akan melakukan bantuan sebuah obat tikus, namun tidak diketahui jumlahnya berapa, hanya saja dinas terkait meyakinkan bahwa obat tersebut cukup untuk para petani di Kepala Dinas Sampang. Dan Syiono juga menyarankan kepada para petani di Kepala Dinas Sampang karena tidak akan merusak tanaman.